Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dalam channel saya Denden Gondrong oke teman-teman kali ini saya lagi berada di kampung ya mudah-mudahan saya memberikan inspirasi buat teman-teman semua untuk ide bisnis ya karena kali ini saya lagi tepat berhenti di salah satu apa namanya pemproduksi keripik pisang ya jadi saya penasaran di kampung dia mengerjakan bisnis seperti apa apa prospek yang kita bisa ambil dari penjual keripik singkong ini oke teman-teman dan kita lihat prosesnya seperti apa cara pembuatannya tapi jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya oke kita langsung grebek rumahnya seperti apa let's go teman-teman ternyata saya sudah masuk ke rumahnya pengrajin keripik tadi ya ternyata bukan keripik singkong teman-teman ini adalah keripik pisang dimana ini pisang udah dikemas seperti ini pisangnya dan ternyata disini juga sebenarnya merapoduksi ya singkong cuman kebetulan lagi ready nya seperti ini ya keripik pisang ini teman-teman pemrosesannya kalau di kampung itu sangat gampang sekali ya karena apa bahan baku juga tersedia melimpah ya kita bisa memanfaatkan para petani-petani ataupun pengepul-pengepul yang ada di sekitar seperti itu nah singkong pun ternyata ada jadi tadi saya gak salah ya teman-teman ini eceran berapa ini eceran 2000 ini eceran 2000 ya teman-teman ini eceran 2000 cukup besar sekali kemasannya ya ini hanya 2000 rupiah satu kemasan seperti ini dengan cukup besar ya teman-teman bisa jadi salah satu peluang usaha ataupun teman-teman juga mau mengikuti seperti langkah pertama pisang mentah dikupas kulitnya setelah itu lalu dicelupkan ke air supaya getahnya bersih langkah selanjutnya pisang diiris dengan pisau yang sudah disesuaikan ketebalnya pisang dimasukkan ke penggorengan satu persatu supaya tidak lengket siram dengan bumbu encer di saat pisang setengah matang setelah menguning lalu pisang diangkat demikian cara pembuatan keripik pisang yang sederhana bisa kalian tiru untuk dijadikan peluang usaha selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati